Saya ingin merespon usul yang diberikan oleh Mas Congput untuk memberikan tugas artis talk, tugas tentang artis talk. Baik, sekarang saya sapa dulu, teman-teman, Alhamdulillah ini Mas Adi Riyadi, selamat malam Mas Adi Riyadi, sudah di kelas. Dan teman-teman Painting Explorer yang di Etwan ini ada Mas Mul, Alhamdulillah ya, selamat bergabung dengan Mas Mul. Juga ada Mbak Ida Safian atau Mbak Ida Masri, kita selalu menunggu ini karya Mbak Ida. Juga ada Mbak Maria Noemi yang baru saja selesai saya membuat konten tentang karya Mbak Maria Noemi yang kita pamerkan. Dan kita juga menunggu ini pameran tunggalnya Mbak Maria Noemi. Juga ada karya Mas Yan Wibowo, ada Mas Adi ya yang sudah di kelas, ada Mas Ahmad Fauzi yang sedang menyiapkan seribu sketsa untuk pameran. Juga ada Mas Miftah, Mas Egis LR, ada juga Mbak Wah, ada Mas Deku Strita, ada Mas Congput ya. Ini Mas Mul juga sudah hadir, Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan melihat karyanya Mas Mul, tetapi kita bahas dulu ya tentang artis talk. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelenggarakan artis talk dengan pembicara ada Mas Congput dan Mas Edi Su dan Mbak Khuria, Mbak Khuria Husna selaku hostnya. Nah, dan Alhamdulillah sudah berjalan meskipun di babak akhir-akhir ada yang mengganggu ya, mengganggu perjalanan Zoom kita, tapi Alhamdulillah sudah bisa kita edit. Nah, Mas Congput merasa ini ya, merasa grogi gitu ya, dan apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah direncanakan tidak bisa dikeluarkan semua. Maka Mas Congput memiliki ide bagaimana kalau di kelas ini kita juga adakan latihan ya, latihan artis talk ya. Bagaimana artis talk itu dari kata tentu saja teman-teman sudah tahu ya, artis itu seniman atau artis seniman-seniman, talk berbicara. Kadang di Indonesia ya, diterjemahkan seniman bicara atau seniman bicara, tapi seringkali tidak diterjemahkan ya, artis talk itu biasanya disebut artis talk begitu saja. Yang isinya adalah mengungkapkan, ada dua sisi sebenarnya yaitu proses berkesenian dan konsep karya. Nah, konsep karya baik keseluruhan maupun terutama konsep karya yang sedang dipamerkan. Artis talk tentu tidak bisa dilepaskan dari moderator ya, yang mau, yang menggali, yang menggali, menggali hal-hal yang mungkin untuk disampaikan seniman. Meskipun secara umum seniman itu sering dikaitkan susah untuk menyampaikan secara verbal ya, secara oral gitu, tetapi tentu akan menjadi nilai positif yang sangat-sangat mendukung ketika seorang seniman itu juga bisa mempertanggungjawabkan karya-karyanya. Kalau seniman akademis ya, biasanya mesti mempertanggungjawabkan. Kalau di tugas akhir ya, TA mahasiswa gitu ya, mahasiswa isi Yogyakarta, itu tentu mahasiswa akan, sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, akan ada pendadaran ya, pendadaran diminta menyampaikan gagasan-gagasannya tentang karyanya. Nah, ini kesempatan, nanti mahasiswa yang sudah lulus, sudah wisuda painting explorer, yaitu sudah berpameran tunggal dengan minimal 25 karya hasil kuliah senilukis painting explorer di kuliah senilukis etran, kemudian itu akan kita wisuda ya, akan lulus, yang sudah lulus yaitu Pak Sugeng pribadi, dan yang akan segera lulus adalah Mas Edisu ya. Kita perlu latihan juga nanti ketika pameran itu, paling tidak di pembukaan mesti menyampaikan gagasannya, dan nanti harapannya di tengah-tengah itu juga ada artist talk ya. Untuk itu kita akan latihan. Oke, kemarin saya pikir alhamdulillah ya sudah cenderung bagus ya, cenderung bagus meskipun tetap saja ada hal-hal yang kurang itu biasa ya. Misalnya untuk Mbak Huria ya, selaku moderator, itu masih ini ya, masih pertanyaannya masih textbook, maksudnya pertanyaannya masih terpaku, sangat terpaku dengan teks yang dituliskan ya, yang sudah didraftkan. Jadi kalau bisa dalam bertanya ya, itu tidak terlalu terpaku dengan apa yang sudah dituliskan ya. Apa yang dituliskan itu hanya menjadi ancara-ancara. Kalau teman-teman nanti misalnya jadi moderator artist talk gitu, ya seniman tentu utamanya adalah yang berbicara ya. Tetapi kalau misalnya menjadi moderator, itu bisa melihat ya presenter-presenter di televisi, presenter-presenter suatu diskusi itu kan, ya dia sudah menyiapkan pertanyaan, tetapi kan tidak dibacakan secara formal atau harus begitu ya. Pertanyaan itu bisa mengalir ketika senimannya menyampaikan sesuatu gitu, kadang ditimpali dengan pertanyaan tertentu ya. Jadi tidak harus nyambung terus semua pertanyaan yang ditulis itu harus disampaikan dengan urut-urutan yang sama. Nah, untuk itu nanti di dalam tugas artist talk ini ada kemungkinannya begini ya. Pertama nanti ada yang ber, idealnya ya idealnya, ada yang berlaku sebagai seniman, ada yang berlaku sebagai moderator. Syukur ada dua seniman, satu moderator. Tetapi kalau misalnya hanya satu seniman, tidak apa-apa ya, satu seniman, satu moderator. Syukur kalau, misalnya, misalnya ya, misalnya kok hanya ada satu seniman saja? Eh, tidak apa-apa. Ada satu seniman, nanti jawab yang akan menjadi, apa yang berperan sebagai moderator saya ya. Saya akan mencoba memoderatasi misalnya ya, nanti misalnya ya, pekan depan ada yang ingin menyampaikan suatu gagasan tertentu gitu, nanti insya Allah akan saya moderatori gitu ya. Jika tidak ada moderator. Kalau ada lebih baik memang sekalian berlatih. Nah, caranya gimana? Nanti kita tulis ya di tugas. Caranya ya tentu teman-teman nanti mengunggah satu, dua, atau tiga lah minimal ya. Tiga karya, tiga karya, usahakan yang sudah dibahas di kuliah ya, yang sudah dibahas kuliah, tiga karya diunggah gitu. Terus nanti itu yang di, apa namanya, itu yang dibahas ya. Baik subject matter, atau tema keseluruhan, maupun konten perkarya, atau topik perkarya. Itu bisa kita bahas ya. Oke, kalau gitu sekarang, saya tulis dulu ya tugasnya. Oke, Mbak Khuria juga sudah hadir, Alhamdulillah, Mas Piptah sudah hadir, Mbak Maria juga sudah ya. Alhamdulillah. Saya tulis saja ini di tugas seni lukis advance, di tugas 56 ya berarti ya. Saya tulis tugas 56 ya. Tugas 56, tugas nomor 56 adalah artis talk ya, artis talk ya. Nanti, tugas ini adalah praktek untuk event atau kegiatan ya, untuk acara artis talk. Artis talk. mahasiswa yang ingin melakukan, mahasiswa yang ingin melakukan, atau mengerjakan ya, melakukan tugas ini, ini mesti mengirimkan tiga karya, mengirimkan minimal ya, minimal tiga karya, beserta data lengkapnya. jika ada yang mahasiswa selaku seniman ya, artis talk atau dalam kurung seniman bicara, mahasiswa selaku seniman yang akan menyelenggarakan artis talk, dapat berjumlah lebih dari satu, eh dapat berjumlah dua ya, dapat berjumlah dua gitu ya, kalau kebanyakan nanti juga enggak bagus ya, dapat berjumlah dua ya, dapat berjumlah satu atau dua gitu ya, biar kalau satu tetap jalan. Jika ada mahasiswa yang ingin berperan sebagai moderator, akan lebih bagus ya. Oke. Terus, nah ini penting ya secara teknis, untuk mengerjakan tugas ini, silakan konfirmasi satu pekan sebelumnya, untuk mempersiapkan teknis. tugas ini tugas ini akan diselenggarakan di Google Meet ya, nanti tetap kita apa, kita tautkan ke YouTube tentu saja, atau Zoom-nya, atau Zoom. Oke, gitu ya teman-teman, jadi tugas artis talk atau teman-teman seniman wicara ini, praktek ya, praktik ya, bukan praktik ya, praktik, untuk acara artis talk atau seniman wicara, mahasiswa ingin melakukan tugas, tugas mesti mengirimkan, mesti mengirimkan minimal tiga karya beserta data lengkapnya. Mahasiswa selaku seniman yang akan menjelenggarakan artis talk dapat berjumlah satu atau dua. Jika ada mahasiswa yang ingin berperan sebagai moderator, akan lebih bagus ya kegiatan ini. Untuk mengerjakan tugas ini, silakan konfirmasi satu pekan sebelumnya, tugas ini akan diselenggarakan di Google Meet atau Zoom. Dan semoga suatu saat ya, misalnya di pameran Painting Explorer yang ketiga, nah, kita bisa menjelenggarakan artis talk secara offline ya, secara langsung. Oke, itu teman-teman, mongga kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan ya, bisa disampaikan saja. Baik, sekarang kita akan melihat, kita akan melihat tugas satu, karyanya Mas Mul ya, karyanya Mas Mul, tugas pertanyaannya, pertamanya Mas Mul, Mas Mul langsung bergabung di kuliah seni lukis H1 ya. Tidak ada yang. Oke. Nah, gini Mas Mul ya, ini karyanya Mas Mul ya, ini karyanya Mas Mul. Gini Mas, seni lukis H1 ya, seni lukis H1, itu dibuat untuk memperdalam ya, memperdalam lukisan mahasiswa ya, lukisan beserta kuliah seni lukis H1 ini. Bismillah. Nah, ini berbeda dengan kuliah seni lukis elementer ya, yang sifatnya adalah meluas. Jadi kalau seni, sketsa itu memberikan landasan atau memberikan apa, amunisi, senjata, dua sisi, yang pertama adalah sisi sepuntanitas, lewat sketsa di garis ya, garisnya sepuntan, dan senjata kedua, atau jurus yang kedua adalah ketempatan bentuk, yaitu di stilai, maka apa, level ketiga ya, di kuliah seni lukis painting explorer itu namanya kuliah sketsa dan stilai. Yang pertama kan, sit-in, placement, terus sketsa dan stilai. Nah, sketsanya itu agar punya garis yang sepuntan, terus elementernya itu agar punya, sorry, stilai-nya untuk ketempatan bentuk. Nah, untuk kuliah seni lukis elementer, itu strateginya meluas. Meluas itu artinya apa, memberikan ragam atau memberikan wawasan, memberikan keluasan, memberikan berbagai alternatif tentang seni lukis. Baik bentuk, nanti ada realistik, ada deformasi, ada abstrak, ada kaligrafi misalnya gitu. Terus apa, material ya, material ada yang kering, ada yang basah, yang basah ada yang berbasis cat, ada yang berbasis minyak, ada cat minyak, ada akrilik, ada cat poster, dan sebagainya. Itu seni lukis elementer, strateginya adalah meluas. Nah, untuk strategi kuliah seni lukis advanced, ini mendalam, mendalam, menggali kemampuan-kemampuan secara personal, menggali kemampuan-kemampuan mahasiswa terhadap apa yang sudah dia miliki ya. Kita asumsikan sudah memiliki keluasan-keluasan yang ada di seni lukis elementer. Nah, untuk mahasiswa advanced, kan tentu saja kan bisa mengakses semua kelas ya, dari sit-in, elementer, sketsa, dari sit-in, placement, sketsa, maupun elementer itu bisa diikuti semuanya. Nah, itu ada baiknya juga selain mengirimkan di advanced, juga mengirimkan di baik sketsa maupun elementer. Nah, di advanced ini strateginya berbeda dengan yang di elementer, kalau elementer tadi meluas, kalau ini mendalam. Mendalam artinya menggali kemampuan-kemampuan pribadi baik secara teknik, kebentukan, teknik, maupun konseptual. Nah, ada tiga hal yang menjadi penekanan di kuliah seni lukis painting explorer ini, yaitu teknik, teknik bentuk, teknik hal-hal visual sepatnya. Terus, yang kedua adalah konsep. Konsep, karena tekniknya bagus, konsepnya biasa ya, tidak akan bisa ini ya, tidak akan bisa bersaing ya, di dalam dunia seni lukis ya. Jadi, konsepnya mesti matang juga. Tekniknya matang, konsepnya matang. Apalagi di dalam perkuliahan, perkuliahan seni lukis itu, seni lukis, kalau dulu diisi namanya seni lukis selanjut ya, sekarang seni lukis konseptual, nah ini kita beri nama seni lukis advance, sama sebenarnya, esensinya. Di seni lukis advance, itu hal-hal yang sifatnya konseptual itu sangat penting ya, sangat penting. Maka, perlu di, apa namanya, perlu dituliskan ya, ini ya, ini albdrah ya, sudah menuliskan. Nah, nanti bisa dituliskan di sini aja mas ya. Di sini, nggak apa-apa. Oke lah, di pdf gini, oke ya. Nah, bagus ya. Jadi, kalau kita lihat ini mas, misalnya, contoh 19 ini ya, ini ada subjek meter ya, subjek meternya, apa itu subjek meter dan konten ada di ini ya, di grup, apa namanya, grup WA kuliah sendulkis advance ya. Saya pikir mas, mas, apa namanya, mas mul sudah membacanya ya, sudah mengikutinya ya, karena sudah bisa membuat ini. Baik, saya baca dulu ya. Nah, nah, untuk itu, saya teruskan lagi ya. Dengan, apa, dengan menuliskan ini ya, dengan menuliskan, apa namanya, data dan konten maupun subjek meter, itu kita di dalam, apa namanya, di dalam perkulian ini akan lebih jelas nanti ya. Kritik seni di dalam perkulian ini akan lebih jelas ya. Oke, berarti meskipun di advance, mas mul tetap bisa ya, mengirimkan atau bahkan di, apa namanya, disarankan juga mengikuti sketsa, mengikuti sketsa, maupun mengikuti kelas elementer. Baik, sekarang kita baca dulu ya. Ini karyanya ya, ini karyanya, ini keterangannya. Tidak perlu di PDF, nggak apa-apa, agar kita nanti bisa langsung memberi nilai di sini, mas ya. ditulis di komentar pribadi aja, nggak perlu di PDF gitu, agar nanti komentar dari saya juga enak di sini, nilainya juga enak, terus kita beri di sininya. Sekalian bisa terlihat ini. Contohnya ini, ini karya Mas Ediso, ini ketika menuliskan subject matter-nya, ini menuliskan kontennya, ini menuliskan kontennya. Ini Mas Kosrita, ini menuliskan subject matter-nya, ini menuliskan kontennya. Oke, alhamdulillah ini Mas Jan Wibowo juga sudah hadir. Oke, teman-teman, kalau ada yang mengirimkan tugas, saya tolong diberitahu, karena notifikasi Google Classroom itu tidak valid, sering tidak ada notifikasinya. Ada yang ya dan ada yang tidak. Baik, kita baca ya. Judulnya Perjamuan Berakhir. Perjamuan Berakhir. Mungkin kalau lihat judulnya ini, mungkin ada kaitannya dengan perjamuan terakhir. Ini perjamuan berakhir. Tahunnya 2023, 50-40. Oke, 50-40. Cat minyak di kanvas. Subject matter-nya, timah utama saya adalah kehidupan dan perilaku manusia ini kurang anu ya. Subject matter-nya tentang apa ya, tentang kehidupan dan perilaku manusia yang seperti apa ya. Nanti saja saya baca ya. Tentang manusia yang terpengaruh oleh sifat-sifat buruk. Deskripsi, jangan lengah dengan rasa kenyang sebab rasa kenyang bisa menjadi pemicu timbulnya nafsu. Keinginan untuk merasakan lebih nafsu, nafsu untuk menguasai segalanya. Ketamakan membuat seorang merasa takut untuk kehilangan hal yang bersifat duniawi. Oke, gini mas, tentang subject matter ini, ini ya, kalau di dalam penelitian ya, di dalam penelitian itu kan ada yang namanya batasan masalah ya, batasan masalah. jadi, kenapa kok ada batasan masalah ya, karena tidak mungkin seorang peneliti akan membuat semua masalah ya, akan, eh sorry, kalau tanpa batasan masalah, itu seorang peneliti tidak bakalan bisa meneliti semua hal. Contoh misalnya, ini di penelitian dulu ya, meskipun nanti tidak kita terapkan secara ketat, tetapi agar tahu dulu ya, di penelitian itu ada namanya batasan masalah. Batasan itu bisa terkait, apa, terkait ruang dan terkait waktu, terkait zaman ya, apa namanya, urut-urutan waktu gitu, dan ruang. Contohnya gini, ketika ada peneliti mau meneliti tentang tempe lah, penelitian tentang tempe, maka reviewer ya, itu akan bertanya gini, apakah kamu akan meneliti semua tempe yang ada di dunia, kan gitu. Ternyata, ya dia tidak ya, kan gak mungkin kan, waktunya gak sampai, maka dia peneliti itu memberi batasan tempat misalnya, penelitian tentang tempe di Jogja, misalnya gitu, penelitian tentang tempe di Jogja. Nah, maka reviewernya akan bertanya lagi, apakah seluruh tempe di Jogja? Dia jawab, oh, tidak ya, apakah kalau semua tempe di Jogja itu berarti sejak zaman Mataram, tempe zaman Mataram, tempe zaman Belanda, tempe zaman Jepang, tempe kemerdekaan, tempe kontemporer, gitu kan. Ternyata tidak, oh, yang diteliti hanya tempe zaman Jepang, maka untuk memberikan ketajaman, dia itu membuat penelitian tentang tempe di Jogja pada masa Jepang. Nah, Nah, misalnya ini ya, tema utama saya tentang kehidupan dan perilaku manusia. Kehidupan dan perilaku yang seperti apa ya, mungkin ya, mungkin bisa dibuat sedikit lebih spesifik ya, meskipun tidak terlalu spesifik agar tidak terlalu mengungkung, itu juga bisa. Ada baiknya, gitu ya, kita mempelajari suatu hal yang lebih spesifik. itu salah satu ini ya, salah satu strategi, salah satu strategi. Kalau misalnya besok masih dicoba seperti ini ya, ya tidak apa-apa ya, tetapi ada, ada strategi yang biasa dilakukan yang itu akan membuat ini ya, membuat kita lebih, lebih dalam ya, lebih dalam mengkaji sesuatu. Terus yang kedua, ini enaknya kalau masih ditulis di sini ya, ini kalau enaknya ditulis di sini, kita bisa sambil lihat karyanya. Contoh ini ya, mas ya, ini contoh ya, contoh, tapi ini yang menulis Mas Anu ya, yang menulis dari Mas Mul ya, ini ya, ini contohnya ya, ini contoh ini. Nah, kita bisa sambil lihat karya ini, nah, sambil kita bahas sambil lihat karya, kalau nulisnya di sini. Nah, ya kan, lebih enak kan, kita bisa sambil lihat karya. Oke, terus, tentang manusia yang terpengaruh oleh sifat-sifat buruk. Nah, apalagi kontennya, konten itu lebih spesifik lagi. Nah, ini ada tiga ini, pertama subjek matter, kedua konten, ketiga deskripsi. Nah, silahkan nanti Mas Mul, lihat lagi ya, lihat lagi, di kuliah Senilkis Advanced, di deskripsi, itu melihat ini ya, pengantar, itu nggak ada deskripsi ini. Di kuliah Senilkis ya, nggak ada deskripsi. Deskripsi itu, kenapa, pertanyaannya kan, loh kenapa di, apa, di katalog, di katalog pameran, kok pakenya deskripsi? Memang, kalau untuk, konsumsi umum, kita pakai deskripsi ya, pakai konsep atau deskripsi. Tetapi, untuk, perkuliahan, kita pakai dua ini, subjek matter dan konten. Karena, di, di bahasa umum, tidak dipahami ini, subjek matter keopo, konten keopo, itu nggak dipahami. Nah, ini, ini hanya bahasa ini aja sih, bahasa perkuliahan lah, subjek meternya apa. Nah, jadi ini, deskripsi ini masuk aja di kontennya. Jangan lengah dengan rasa kenyang. Nah, ini tentang, tentang rasa kenyang. Sebab, kenyang bisa memicu, timbulnya nafsu, keinginan untuk merasakan lebih nafsu, yang menguasai skalanya, keutamaan, membuat seorang merasa takut, kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi. Terus, gini, Mas Mulya, sebelum saya, mengkaitkan ya, tentang, bagaimana konsep ini, bagaimana, konsep, karyanya Mas Mulya, dengan, dengan visual, yang muncul, yaitu tentang, rasa kenyang, rasa kenyang yang, bisa, apa itu namanya, yang bisa melenakannya, rasa kenyang, yang bisa, melenakannya. Jangan lengah, berarti rasa kenyang yang bisa melenakannya. saya komentari dulu, tentang, ini ya, tentang, hal-hal sepili, hal-hal sepili, tetapi, mengganggu, hal-hal sepili, mengganggu, semoga teman-teman, enggak, ini ya, kok, anu banget ya, kok, detail banget ya, ya, ini ya, ya namanya aja perkuliahan, namanya perkuliahan, kita berusaha, kaidah-kaidah akademis itu, dapat terpenuhi, begini, usahakan, kaidah menulis ya, karena ini, sedikit ya, itu juga diperhatikan, misalnya, nama ya, ini gede, nah, kalau ini tergantung, muel ini, M-nya bisa besar, bisa kecil ya, karena nama seniman itu, kadang dibuat unik ya, dibuat berbeda, namun, kalau judul, perjamuan, berakhir, dan gitu, ini, apa, diperhatikan ya, ini besar, ini besar, ini besar bahan, terus setelah titik dua, gede, misalnya seperti itu, terus, ini ya, meng-croppingnya orang, enggak, inilah, enggak meninggalkan, apa ya, turahan ya, ini cara, caranya, caranya makan, kayak gini, ini kan selilit ya, selilit, masih ada selilitnya, masih ada, sisa putih kecil, seperti ini, ini kan, enggak enak, ini, termasuk, ini ya, termasuk, saya tekankan, karena agar, teman-teman terbiasa, mengerjakan secara perfect, hal-hal teknik seperti ini, penting, biar teman-teman, nanti kalau terbiasa, sudah terbiasa seperti ini, ikut, misalnya, pameran di tempat lain, ikut kompetisi, itu sudah mengerjakan hal teknis, seperti itu, itu sudah selesai, tidak akan, apa ya, tidak akan ketemulah, dengan, cropping-nya, enggak sempurna, tulisannya, apa, ya, enggak diperhatikan, ya, gitu, ini tetap, ada tiga hal ya, yang ingin saya, apa, saya, sampaikan, di dalam dunia, apa, di dalam kampus logis, penitian eksplorasi, itu pertama adalah, masalah teknis, kedua, masalah konsep, ketiga, masalah, ini ya, mental atau attitude, atau sikap seorang seniman, sikap berkesenian, itu, seniman ya, meskipun, apa, karyanya, memang dibuat amburadul, tampilannya dibuat, enggak laruan, tetapi, untuk hal-hal teknis, itu, benar-benar, sudah di, apa, dipertimbangkan, sudah dikerjakan dengan, dengan keseriusan, masuk tadi ya, meng-cropping dengan, dengan tepat, itu, baik, itu, beberapa pengantar, untuk mas Mul, karena, mas Mul kan, baru pertama ini, terus, kita, lihat ya, dari segi, apa, dari segi visual, begini, kalau kita lihat, karyanya mas Mul yang ini ya, kita melihat, adanya potensi artistiknya, kita melihat, adanya potensi artistik, mas Mul di dalam, di dalam mengekpresikan, bentuk-bentuk visualnya, yaitu dengan, hal-hal yang cenderung, hal-hal yang cenderung, apa ya, istilahnya yang lebih cepat itu, ada, ada sarkasnya, ada, ada unsur, ini ya, unsur, sarkastiknya, ada unsur, naif, tetapi beda dengan naif, kekanak-kanaan gitu, ada unsur, ya, semaunya, gitu ya, sarkas dalam, semaunya, atau, kalau kita, misalnya, merujuk pada, karya seniman, seniman yang sudah mapan, seniman kontemporer, ya, kita bisa, melihat, gaya bahasa, ya, gaya bahasa visual, seperti, Ugo Untoro, seperti Ugo Untoro, jadi, Ugo Untoro itu kan, menggarap dengan, dalam tahun, udah betik ya, semaunya, menggarap dengan, semaunya, tapi, semaunya dia itu, nanti akan, saya bahas ya, agar, agar tidak, salah paham nanti, masmurnya, kita ke karyanya, Ugo Untoro dulu ya, sebelum ke karya ini, Ugo Untoro, nanti, silahkan ya, masmurnya kalau, mau mencari-cari, referensinya, mencari-cari, karyanya, Ugo Untoro, Ugo Untoro itu, meskipun, dalam, tanda betik, semaunya, itu ada, dua, hal yang, yang sangat, penting, yang dia miliki, pertama adalah, skill, kemampuan, skillnya, kemampuan, visualnya, baik, garis ya, terutama garisnya, maupun bentuk, garisnya dia ya, saya, kebetulan, sebelum, dari rumah saya, ke rumahnya Ugo itu, kalau jalan kaki, ya paling tiga menit ya, saya pernah, wawancara untuk, apa, majalah visual art itu, dia itu, memiliki, garis, dan bentuk ya, untuk sketch-ah, sketch-ahnya, kalau kita lihat sketch-ahnya, itu memang, luar biasa ya, spontanitas bentuknya, spontanitas garisnya, itu sangat-sangat artistik gitu, sangat artistik, terus, yang kedua, dalam hal konseptual, dia, dalam, mengerjakan dengan cara yang, apa, asal itu, semaunya, mungkin, sebentar ya, semoga bisa saya cari, bu, lukisan, Ugo, atau nanti, dicari sendiri aja lah ya, nanti dicari sendiri aja, saya tak fokus disini, dia itu memiliki, kemampuan, di dalam, menggaris ya, di dalam sketch-ah, menggaris yang, sangat artistik gitu, garisnya sangat artistik ya, meskipun bentuknya, asal-asal, nah, dari, apa, temanya, atau dari konsepnya, dari segi konsepnya, itu dia, memiliki, cara yang sangat unik, cara yang sangat unik, sehingga memang, keanehan-keanehan, yang muncul pada dirinya itu, memang terus dipertimbangkan ya, untuk dunia seni rupa, contoh yang paling unik, dan mengesankan itu, adalah, ada satu lukisan dia, yang hanya garis gitu ya, garis gitu, saya pernah melihat, pameran tunggalnya, garis terus, bawahnya itu cuma, bulet kecil gitu, itu judulnya apa? Garis gitu aja, wayang, dilihat dari depan, itu kan sangat unik ya, wayang dilihat dari depan, jadi, dia membuat garis ya, wayang itu ya, wayang kulit, kalau kita lihat dari depan, dari, muka, ya kan mencati garis toh, nah itu kan, selatu, apa ya, kenakalannya, ide, kenakalan ide, yang diwujudkan secara, secara, ini, secara tepatnya, langsung mengenakan, garis yang dilihat, wayang yang dilihat dari depan, itu bentuknya pun garis, itu kan, itu kan, ya, ya apa ya, dalam tanda petik, nakal kan, idenya itu, nah, kalau kita lihat, ini ya, sekarang, saya akan, melihat ini ya, dari segi visual, dan dari segi konseptual, dari segi visual, memang, kita melihat, satu ya, tetap ya tadi, ada potensi artistik, tetapi, kita masih melihat, beberapa goresan, yang terbata-bata, masih, masih belum, apa ya, belum, belum lancar ya, garisnya itu belum lancar, masih, masih, seakan-akan, ada tekanan-tekanan ya, seakan-akan ada tekanan-tekanan gitu, nah, cara melancarnya, melancarkannya gimana ya, perbanyak sketch-ah, ini, untuk karya yang seperti ini, ini, sketch-ah menjadi urgen, kalau, garis sketch-ahnya, tidak apa, tidak dikuasai ya, bentuk-bentuk E, ada, rasa-rasa kaku gitu ya, ada rasa-rasa kaku, terus, yang, masih masalah bentuk ya, warna, teknik dan warna, ini, masih, ini mas ya, masih, seakan-akan, semua ya, masih, pikirannya itu, masih semua hal itu, harus dicampur putih gitu, semua hal masih dicampur putih ya, semua kita lihat, campur putih ya, kecuali, sedikit pada, warna kuningnya, jadi, kesannya malah, keputih yang kabah gitu ya, kesannya kebetulan, warnanya malah jadi, cenderung kusam ya, warnanya cenderung kusam, karena semua, mencoba dicampur putih ya, semua unsur, termasuk, ini ya, merahnya, putihnya, apalagi abu-abu, mungkin, semua hal ketemu ya, ada warna gelap, hitamnya, ada warna putihnya, kecampur, terus ada unsur-unsur lain, kecampur-campur-campur putih gitu, jadi ini memang, kurang ini, jadi ini memang kusam ya, kusam, terus, masih dalam hal bentuk lagi ya, masih dalam bentuk, kita juga masih melihat, bentuk-bentuk yang, masih perlu di studi, ini apa ini, apa ini, bentuk, kuda, po anjing, atau apa, itu, perlu ini lagi, perlu, kepiawean ya, kepiawean, membuat, deformasi, jadi, karya-karya seperti ini, memang tidak mengandalkan, realistik, umumnya, umumnya, tidak, memakai penegatan realistik ya, minimal ada deformasi, distorsi, nah, saya menyarankan, mas, mul, itu, terus, mempelajari juga, deformasi ya, nah, nanti di, tugas, seni lukis, elementar itu, ada tugas-tugas, apa, realistik ya, di tugas 1, 2, 3, 4, 5, nanti, setelah itu, ada tugas-tugas, deformasi, nah, ini deformasinya, agak lebih enak ya, ini, kita masih melihat, beberapa bentuk ini, terasa, tidak enak ya, terasa tidak enak, komposisinya juga ya, komposisinya, nanti, ini kan masih semuanya, di tata, satu persatu ya, ini ada, benda, 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 meskipun, menarik ya, ritme penataannya gitu ya, ada ruang kosong, ini menarik ya, tetapi, ketika seluruhnya ditata, semuanya satu persatu gitu ya, seakan-akan, takut bertumpukan, bahkan ini kan tidak bertumpukan ya, itu, menjadi, dalam mengkomposisikan, terasa, masih belum, ini ya, belum, apa ya, durung canggih lah ya, kecanggihan di dalam komposisi, masih perlu dipelajari lagi, misalnya, beberapa, perlu ada, penumpukan gitu ya, terus, beberapa perlu ada, dibuat ini, seakan-akan, menjauh, ini mendekat ya, makanya nanti di, seni lukis, elementer itu kan ada materi itu, antara, foreground, middle ground, background, nah, meskipun tidak ditetap, diterahkan secara ketat, di dalam lukisan-lukisan sejenis ini, tetap saja, kalau hal itu, di garap gitu, akan, menghasilkan, suatu nilai artistik tersendiri, itu ya, tentang bentuk, nah, sekarang saya mau membahas tentang, apa namanya, saya akan membahas tentang konsep, nah, ini kan, konsepnya, jangan lengah dengan rasa kenyang, sebab rasa kenyang, bisa memicu, timbulnya nafsu, keinginan untuk merasakan lebih, nafsu untuk mengasai segalanya, ketamakan membuat seorang merasa takut, ini, mana, yang, kenyang, gitu ya, mana yang kenyang, mana yang lapar, atau orang kenyang yang, memabukkan, kenyang yang itu, akan melenakan, karena itu persoalan duniawi, nah, itu dari segi, bahasa ungkap, itu masih perlu, di, latih lagi, masih perlu di, apa, mencari, idiom-idium, bahasa ungkap yang lebih, apa namanya, yang lebih, lebih nyambung, dari segi, rasa ya, kalau ini kita, ngomong masalah ini ya, jangan lengah dengan rasa kenyang, berarti kan tentang kenyang, yang, memicu timbulnya nafsu, merasakan, nafsu menguasai segalanya, ketamakan, apa, merasakan takut, kehilangan duniawi, suatu hal yang kenyang, yang itu, melenakan pada, persoalan, duniawi, ini kalau gambarnya, orang yang kenyang, sedang, sampai dia, terlena, dan dia terbuai, oleh keadaan duniawi, orang kenyang, yang terbuai, oleh duniawi, ini, nggak nyambung, ya kan, kalau, kita lihat, ini, orang-orang yang, bukan orang yang, sedang kekenyangan, tetapi, orang-orang yang sedang, kesedihan, masih muram, dengan duduk yang, seperti ini, duduk bersilah, terus, orang-orangnya, ini, apalagi orang ini, orang gelisah, seperti, orang mau, apa namanya, mau, ambruk, terus ini dia, apa, berdiri dengan, dengan, apa ya, bukan, gestur orang yang, kekenyangan, ya gitu, itu, temanya tadi, atau, kontennya tadi, konsepnya tadi, itu, seakan-akan, hanya ditambah-tambahkan, aja gitu, tidak, nyambung, antara, apa yang dibicarakan, dalam bahasa visual, dengan, dengan, visual yang ada, warna kusam, ya, warna abu-abu, seperti ini, kusam, kekotor-kotoran, ini, ini kan, cenderung kusam, kotor, warnanya muram, bentuk-bentuknya, menyedihkan, gitu, ini, untuk menggambarkan, orang yang, kekenyangan, sampai, sampai, lupa, tentang, kehidupan, karena terbue duniawi, ini, tidak nyambung, orang kenyang, pasti, dia, kalau menggambarkan duniawi, gitu kan, lebih, memilih, warna-warna, yang, gemelap, misalnya, ya, orang-orang, yang, cenderung, dia, misalnya, kalau digambarkan, orang yang, sampai, dia tidak bisa, berjalan, ya, duduk di, apa namanya, duduk di sofa, dengan perutnya, yang besar, orang yang duduk di sofa, perutnya besar, apa, layah-layah, ngantik, orang yang setangi, gitu kan, lebih bisa, menggambarkan, tentang, konsep, kenyang, yang sampai, tidak bisa, sampai melupakan, persoalan, kehidupan, kalau ini kan, kesannya, malah seperti, orang gelandangan, kan, orang gelandangan, hidup di jalan, yang kumuh, kan, gitu kan, bahkan, di sini, ada misalnya, ini, nggak tahu, ini lukisan, atau apa, itu juga, cenderung menambah, kekumuan, ini juga, kan, gitu kan, itu kan, cenderung, ini kan, orang-orang yang, kehidupan di jalanan, yang kumuh, tidak menopang, itu apa, konsep tentangnya, gitu, nge, sekali lagi ini, ntar ya, sebelum saya, me, apa, ini saya harus, menjaga nidul ya, gini teman-teman ya, masmul ya, saya memakai, apa, kritik seni ya, apa yang saya sampaikan, kritik seni, sebagaimana saya, persis ya, yang saya lakukan, di kampus isi, artinya, saya tidak berusaha, gini, orang, menjaga nilai, elek, enak, ke api, api, tak, enak, enak, itu enggak ya, wah, ini, ben, ben seneng, tak, api, api, enggak, ya, ben, dia, bangga, seneng, terus, tak, puji-puji, enggak, malah itu, bisa membunuh, seniman, yang bersangkutan, ya, kritik seni, yang, bagus ya, disampaikan apa adanya, kelemahan, dan kebebian, Saya sampaikan tadi ya Ada potensi artistik ya Potensi artistik sebagaimana Lukisan-lukisan Ugo Untoro misalnya Tapi kalau memang masih ada Elemen-elemen kurang ya Saya sebutkan apa adanya Maka gini ya sering saya sampaikan Ini moto Semacam moto ya karena sudah sering disebutkan Di kampus Mikis Painting Explorer adalah Saya ini ya Menganggap bahwa mahasiswa Painting Explorer, seniman Painting Explorer itu Dia mempunyai Dia Mental ya Mental seniman Painting Explorer Itu tidak seperti kerupuk Yang Akan remuk ketika digepuk Tetapi mentalnya adalah Mental baja Yang akan menjadi senjata Saat ditempaan Mental seniman Painting Explorer itu tidak seperti Kerupuk Yang akan remuk ketika digepuk Tetapi seperti baja Yang akan menjadi senjata Saat ditempa Gitu ya Jadi Kalau misalnya nanti kata-kata saya Terlalu Panas Pedas Pedas Kaya Membantai Kadang di Isipun Pak Dini Membantai Enggak ya Saya Sampaikan apa adanya Kalau memang Itu Kurang ya Saya sebutkan Kurang Ya Agar apa ya Agar Karya Ke depan Akan lebih istimewa Ini Kalau kita Apa Lihat ya Memang potensi artistiknya ada Potensi artistiknya ada Oke Mas Mulya Wayang tampak depan Wah Wayang tampak depan Dari judul Konsep kan Visualnya kan jelas ya Jelit Wayang tampak depan Malam Pak Dini dan kawan-kawan Mohon maaf Terlambat Nanti direwain lagi Oke Mas Degostrita ya Tadi saya Pakai postingan Mas Gostrita Untuk contoh ya Baik Selain kita nilai ya Ini Nilainya Ya Potensi artistiknya Ada ya Tapi B masih kurang ya C B plus C B plus C B plus C B plus Oke Saya tunggu ya mas ya Saya tunggu ya mas Mas Mulya Jangan Jangan patah arang ya Jangan patah arang ya Insya Allah Bisa lah Lima tiga Lima tiga Lima tiga Oke Gitu teman-teman Dan Adakah Teman-teman lain Yang menggarap Mas Mulya Sekali lagi Saya tunggu ya Karya-karya Selanjutnya Insya Allah Tetap aja ya Bisa Mencapai Suatu Capeian Artistik tertentu Teman-teman lain Juga saya tunggu Karyanya Mas Mulya Kalau mau memanfaatkan Kuliah Sketsa Maupun elementer Silahkan ya Diikuti saja Sketsa itu nanti Di tiap Hari Selasa Elementernya Di tiap hari Jumat Baik Rekan-rekan Terima kasih Sudah Mengikuti Kuliah ini Sampai akhir Dan Mohon maaf ya Jika ada kesalahan Thank you very much Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa